Yo, Minasan dalam bahasan video kali ini, Min akan membahas tentang Gabyru Tensura Demon Lord Seperti apa kekuatannya ya, Gabyru yang sudah menjadi Demon Lord terkuat atau dijuluki juga sebagai Dragon Lord yang terkuat di hutan Jura Tempe Sekaligus bawahannya Rimuru dan nantinya akan menjadi Twelve Patronnya juga sebagai bawahan Rimuru yang paling kuat Langsung aja tanpa berlama-lama, kita ke pembahasan videonya guys, get out Lizardman adalah Punga Sarawak yang memanfaatkan habitatnya dengan baik Mereka berada di sebuah labirin sebagai persiapan dari serangan apapun Tubuh mereka ditutupi sisik yang berbeda antar individunya ya, biasanya ada turunan dari orang tua mereka juga Mereka memiliki kaki berselaput yang membantu bergerak di dalam rawa Lebih cepat juga sih ketimbang res lainnya yang ada di hutan Jura Tempes guys Lizardman bertahan hidup dengan memakan ikan yang ada di rawa-rawa Mereka digolongkan sebagai monster peringkat C+, namun ada juga nih di antara mereka yang digolongkan sebagai peringkat B Intinya sih berbeda ya antar individunya Lizardman memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi Soalnya mereka bisa bergerak dengan mulus meskipun di rawa Jika para Lizardman ini bekerja sama dan bertarung dengan baik Mereka dapat menyaingi tentara manusia yang kecil Jumlah pasukan mereka saat ini berada di angka 10 ribu Mereka bisa berevolusi menjadi Dragon Newt Nah, untuk Dragon Newt sendiri berada di peringkat B Dragon Newt berasal dari Lizardman atau turunan dari naga yang menjadi manusia Pada kenyataannya memang dikawinkan ya dengan ras manusia Penampilan mereka tergantung dari evolusi sebelumnya Memang ada perbedaan besar saat mereka berubah menjadi Dragon Newt Mereka menumbuhkan sayap naga dan tanduk mereka yang lebih panjang dari sebelumnya Ditutupi oleh sisik yang bisa juga digunakan sebagai alat pertahanannya Sekuat Gabiru bisa mengembangkan kemampuan menjadi naga untuk waktu terbatas Rimuru yakin kalau pasukan ini adalah salah satu kekuatan terkuat untuk Jura Tempes Mereka akan menjadi tidak berdaya ya selama 2 hari setelah menggunakan kemampuan ini Para Sekuat Gabiru mendapatkan kemampuannya saat Rimuru menjadi Raja Iblis Abiru adalah kepala suku Lizardman yang menguasai rawa di hutan Jura Tempes Dia adalah ayah dari Gabiru dan Soka Abiru memakai mahkota yang menyerupai tanduk di kepalanya Setelah diberi nama oleh Rimuru, didinya mendapatkan penampilan yang lebih mudah Abiru memiliki keperibadian yang berani dan rendah hati kepada semua orang Didinya merupakan cerminan pemimpin yang baik Abiru membuat 100 prajurit di sekelilingnya setiap saat Didinya memiliki tombak pusaran air Abiru sangat peduli terhadap rakyatnya Padahal sudah mengkhianatinya dan lebih memilih mereka menjadi tawanan saja ketimbang menghabisi mereka Nantinya Abiru ini akan bersumpah kepada Rimuru untuk menjadi bawahan yang setia Didinya menjadi Raja Iblis dan mengambil hutan Jura Tempes sebagai wilayah kekuasaannya Setelah diberi nama oleh Rimuru, kekuatan dan kecerdasannya ini meningkat secara signifikan setelah disebutkan namanya Soka adalah adik dari Gabiru dan anak dari Abiru Saat menjadi Lizardman tanpa nama, didinya mempunyai rambut ungu dan sisik yang hijau Setelah diberi nama oleh Rimuru Tempes dan berevolusi menjadi Dragon Newt Soka mempunyai penampilan seperti manusia dan mengenakan pakaian seperti ninja Didinya bisa menumbuhkan sayap dan tanduk seperti halnya Dragon Newt yang lain Soka bisa menyamar sebagai manusia apabila ada misi yang sulit untuk dilakukan Didinya adalah pribadi yang serius dan tidak pernah mengatakan apa-apa selain yang diperlukan saja Soka adalah kapten penyaga suku Lizardman dan menjadi bawahan langsung dari ayahnya Setelah diselamatkan oleh Rimuru Tempes, Abiru memberikan perintah kepadanya untuk memperluas wawasan dan keterampilannya di hutan Jura Tempes Didinya akan dibimbing oleh Soei yang nantinya akan menjadi Shadow Squad bersamanya Gabiru adalah salah satu bawahan yang diberi nama oleh Rimuru Tempes Didinya bekerja dengan rajin di ruang penelitian bersama Vesta Nantinya Gabiru menjadi salah satu bawahan Rimuru terkuat yang dijuluki juga sebagai Twelve Patron Gabiru adalah Lizardman yang terlalu percaya diri akan kekuatan dan kehebatannya Didinya sangat menghormati ayahnya dan melihatnya sebagai kepala suku Lizardman Meskipun ya, kita tahu ya, pada saat Orch Lord, Gabiru ini melakukan kudeta sebagai pimpinan Lizardman yang baru Gabiru ini mudah dikendalikan dan dihasut oleh orang lain Didinya percaya kalau mengambil alih suku Lizardman dari tahta ayahnya bukan sesuatu yang salah Dan hal itu harus dilakukan untuk menyelamatkan suku Lizardman dari para Ork Setelah beres pertarungan dengan Orch Lord dan menempatkan rakyatnya dalam bahaya Gabiru disalahkan dan diasingkan dari negaranya sendiri Setelah kebangkitan Rimuru sebagai Raja Iblis Gabiru dipromosikan sebagai salah satu eksekutif dan memberinya sebuah kehormatan Gabiru diberi kesempatan untuk berdamai dengan ayahnya yang bernama Abiru Tidak hanya itu saja, Gabiru mendapat julukan sebagai Degen Lord dan berkontribusi sebagai kekuatan serangan udara di negara Jura Tempes Sekian pembahasan video kali ini tentang pembahasan Gabiru Tensura Demon Lord Kalau kalian sudah masukkan ataupun saran mengenai pembahasan video kali ini Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian Dan seluruh media sosial kalian supaya channelnya makin lanjut lagi Dan tentunya lebih dikenal banyak orang Oh iya, hampir lupa satu lagi Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton habis videonya Karena anime bukan kartun Goodbye Bye